Intro Setelah gerakan 30 September gagal, PKI jadi sasaran Dianggap dalang, Partai Komunis itu pun coba menyelamatkan diri Tapi upaya PKI menyelamatkan diri gagal total Begitu nasib Partai Komunis di Indonesia pasca G30 SPKI yang gagal itu Mengutip buku, Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang, aksi, dan penumpasannya Yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia Pasca Gerakan 30 September dapat aksi balasan dari Angkatan Darat Para pentolan dan pendukungnya kocar kacir melarikan diri Ketua PKI DN Aidit yang ketika itu ada di Komplek Halim Perdana Kusuma Kabur melarikan diri ke Yogyakarta Menggunakan pesawat Dakota milik Auri Atas bantuan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani Syam Kamaruzaman, Pono, Letkol Untung Syamsuri, Kolonel Latif dan lainnya Juga berpencar melarikan diri Setelah Syam dan Pono meninggalkan Pondok Gede Jakarta pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 Keduanya menemui Sudisman, tokoh penting PKI di daerah Kayu Awet Jakarta untuk melaporkan bahwa gerakan telah gagal Mereka menilai bahwa gerakan di Jakarta tidak mungkin dilanjutkan lagi Setelah mendengar laporan tersebut Sudisman memerintahkan Pono pergi ke Jawa Tengah Untuk melaporkan situasi di Jakarta kepada DN Aidit Pada hari yang sama DN Aidit yang telah ada di Jawa Tengah Memerintahkan Pono kembali ke Jakarta Membawa instruksi lisan kepada Sudisman Dan sepucuk surat kepada Presiden Soekarno Instruksi lisan kepada Sudisman adalah Agar anggota-anggota CCPKI yang masih ada di Jakarta Melakukan upaya-upaya penyelamatan partai Dan agar Nyoto dapat mewakili DN Aidit Menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Bogor Pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 Isi surat DN Aidit tersebut pertama-tama menyatakan Bahwa DN Aidit tidak dapat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Yang akan diselenggarakan oleh Presiden Soekarno di Bogor Pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 Karena tidak ada angkutan Selanjutnya, sehubungan dengan terjadinya gerakan 30 September DN Aidit mengusulkan kepada Presiden Soekarno hal-hal berikut Pertama, penyelesaian masalah Dewan Jenderal dan gerakan 30 September Sepenuhnya berada di tangan Panglima Tertinggi Presiden Soekarno Kedua, untuk itu diperlukan larangan mengeluarkan pernyataan Yang bersifat mengutuk Dewan Jenderal ataupun gerakan 30 September Ketiga, semua alat revolusi Terutama ABRI, Partai Politik, Organisasi Masa, Koran-Koran, dan Radio Supaya bekerja kembali seperti sebelum terjadi gerakan 30 September Keempat, masalah keamanan supaya dikembalikan kepada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Dengan dibantu oleh Front Nasional Kelima, semua alat revolusi diserukan supaya berkompetisi melaksanakan panca azimat revolusi Keenam, dilarang tuduh menuduh dan salah menyalahkan Buku, Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya Yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia Mengungkapkan, selaku Menteri Negara yang diperbantukan kepada Presidium Kabinet Nyoto hadir dalam sidang paripurna Kabinet Dwi Kora Yang diadakan pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 di Istana Bogor Ia menyerahkan surat DN Aidit yang dibawa bono kepada Presiden Soekarno sebelum sidang dimulai Dan selaku anggota politbiro CCPKI Ia tampil mewakili DN Aidit menyatakan sikap PKI mengenai masalah gerakan 30 September Kesempatan yang diberikan oleh Presiden Soekarno Telah dimanfaatkan oleh Nyoto untuk menyatakan Bahwa, pertama, gerakan 30 September adalah gerakan intern Angkatan Darat Kedua, PKI mendukung pembersihan di dalam Angkatan Darat Sementara bono yang diperintahkan DN Aidit untuk kembali ke Jakarta Setelah bertemu dengan Sudisman dan Syam Kembali lagi ke Jawa Tengah pada tanggal 7 Oktober tahun 1965 Dengan membawa pesan dari Sudisman agar sebaiknya DN Aidit segera kembali ke Jakarta Menanggapi saran Sudisman tersebut DN Aidit menyatakan akan segera berusaha kembali ke Jakarta Dan berpesan agar Sudisman menyiapkan angkutan serta tempat bagi DN Aidit di Jakarta Untuk itu, MH Lukman yang sejak sebelum tanggal 30 September tahun 1965 Telah berada di Jawa Tengah Oleh DN Aidit diperintahkan Tebi dahulu kembali ke Jakarta Pono, setelah melapor kepada DN Aidit di Jawa Tengah Diinstruksikan untuk tidak kembali ke Jakarta DN Aidit sendiri, sejak sampai di Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Telah berpindah-pindah dari Yogyakarta ke Semarang Dan dari Semarang ke Solo Memberikan perintah kepada pimpinan PKI setempat untuk menyusun Dewan Revolusi MH Lukman yang juga berada di Jawa Tengah Diperintahkan kembali ke Jakarta Untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan partai Dengan memperjuangkan agar PKI tidak sampai dibubarkan Dan yang ditindak adalah anggota-anggota PKI Yang langsung terlibat dalam gerakan 30 September saja Kepada unsur-unsur PKI CC PKI menginstruksikan agar bekerja seperti biasa Namun, upaya PKI tersebut tidak berhasil Sandiwara politik ini tidak bertahan lama Karena pada bulan Oktober tahun 1965 Antara lain di Jakarta Raya Dibekukan oleh Pepel Rada Jaya Jenderal Umar Wirahadi Kusumah Operasi pembersihan terhadap sisa-sisa G30S PKI pun terus diintensifkan Organisasi partai mulai berantakan Dan akhirnya PKI praktis telah lumpuh Dengan kondisi berat seperti itu Tidak ada pilihan lain bagi PKI Kecuali menyandarkan diri kepada Presiden Soekarno Karena kewibawaan dan pengaruh politik beliau Pada waktu itu relatif masih kuat Di samping itu Sebagai pencetus ide Nasakom Presiden Soekarno diharapkan oleh PKI Dapat mempertahankan kehadiran komunisme atau PKI Lalu, sesuai dengan instruksi DN Aidit Yang dibawa Bono Syam bersama tokoh-tokoh CC PKI Yaitu Sudisman, Nyono, Rewang, Oloan Hutapea Dan Sujono Pradikdo Serta anggota-anggota biro khusus Yaitu Hamim dan Wandi Mengadakan evaluasi untuk membahas Kegagalan gerakan 30 September Dan langkah-langkah untuk menyelamatkan diri Serta melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya Hasil pertemuan menyimpulkan Bahwa Syam ditugasi ke Jawa Barat Sedangkan Oloan Hutapea, Rewang, Sujono Pradikdo Hamim, Nyono, dan Wandi bersama Sudisman Tetap berada di Jakarta Pada tanggal 9 Oktober tahun 1965 Syam menuju ke Bandung untuk menyelamatkan diri Dan meneruskan kegiatan partai Dengan tugas secara berangsur-angsur Memulihkan kembali kekuatan PKI Pada umumnya dan khususnya di daerah Jawa Barat Langkah-langkah selanjutnya adalah Meneliti kembali tenaga-tenaga Dan kader-kader partai yang masih ada di daerah Bandung Untuk kemudian mencari tenaga-tenaga muda Sebagai koordinator guna melakukan aktivitas PKI di Bandung Anjuran Waperdam Subandrio untuk membentuk barisan Soekarno Menurut Syam dapat digunakan sebagai kesempatan Bagi orang-orang PKI untuk ikut di dalamnya Sehingga dapat digunakan sebagai wadah kegiatan PKI Dengan adanya aksi corak-coret dan penyebaran pamflet Dari kalangan pemuda yang berisi slogan-slogan Anti-PKI dan Anti-Presiden Soekarno Syam menginstruksikan agar mengambil keuntungan politik Dari demonstrasi tersebut Yaitu dengan jalan mengadakan corak-coret yang bernada mendukung Presiden Soekarno Demikian pula Syam menilai terbentuknya barisan Soekarno Secara fisik akan dapat dijadikan pengganti Front Nasional yang telah dibubarkan Hal ini bagi PKI penting sekali Karena barisan Soekarno Memberikan peluang untuk menjadi wadah tersalurnya program Front Persatuan Nasional yang selama itu digunakan PKI Sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan politiknya Bagi PKI, disamping menempuh taktik membangkitkan perjuangan buruh dan tani Taktik Front Persatuan Nasional Khususnya Front Persatuan bersama kekuatan-kekuatan yang berdiri di belakang Pung Karno Merupakan wadah yang tepat bagi perjuangan PKI Pada tanggal 12 Oktober tahun 1965 di rumah Dargo Toko PKI Kota Solo Dilakukan pembicaraan antara DN Aidit Pono dan Munir, anggota CCPKI yang baru datang dari Jawa Timur Bahwa kegagalan pelaksanaan gerakan 30 September akan segera membuka kedok keterlibatan PKI Keberadaan PKI untuk berjuang secara parlementer tidak mungkin lagi Maka Munir mengusulkan untuk melanjutkan perjuangan PKI melalui gerakan bersenjata Pada prinsipnya usul Munir disetujui DN Aidit menginstruksikan kepada Pono untuk meneliti daerah-daerah mana yang dapat dijadikan basis PKI Untuk melaksanakan perjuangan melalui kegiatan bersenjata Daerah yang direncanakan untuk ditinjau adalah Merapi, Merbabu, serta Kabupaten Boyolali, Semarang, dan Klaten Setelah pasukan RPKAD memasuki Semarang Pono dipanggil DN Aidit dan diberi instruksi untuk menggerakkan masa bersenjata menghadapi RPKAD yang akan tiba di Solo DN Aidit juga memerintahkan Sekretaris Komite PKI Kota Solo Suwarno, untuk menyusun rencana pemasangan pelakat-pelakat yang isinya menentang kedatangan RPKAD Setelah Musajid, Sekretaris 1 CDB Jawa Tengah Menginstruksikan pula agar aksi-aksi tersebut di atas dikombinasikan dengan pemogokan buruh kereta api Selanjutnya, Bono yang telah kembali ke Jawa Tengah bersama Bono Sesuai dengan instruksi Ketua CCPKI DN Aidit menghadiri sidang CDB Jawa Tengah di rumah Joko Sumbul di Solo Sidang dihadiri oleh Bono, Bono, Musajid, Sutikno alias Salim, Ketua Biro Khusus Jawa Tengah dan Joko Sumbul Pokok pembicaraan ialah bagaimana cara mengatasi situasi krisis dengan masuknya RPKAD di daerah Solo Serta usaha untuk menyusun kekuatan fisik menghadapi situasi krisis tersebut Putusan sidang CDB menyatakan hal-hal berikut Kerahkan masa bersenjata PKI untuk menghancurkan RPKAD dengan semboyan, jadikan Solo kuburan bagi RPKAD Bentuk komando-komando sektor dan subsektor untuk mengadakan perlawanan yang teratur Bagi tugas untuk para pimpinan CDB dalam rangka gerakan operasi RPKAD Yaitu Musajid memimpin pelaksanaan gerakan di Klaten Joko Sumbul dan Darmo memimpin pelaksanaan gerakan di Solo Dan Bono memimpin pelaksanaan gerakan di Salatiga Realisasi hasil keputusan sidang CDB adalah terjadinya pemogokan di stasiun kereta api Solo balapan pada tanggal 19 Oktober tahun 1965 Demonstrasi masa PKI yang berusaha menghambat gerakan pasukan RPKAD Serta serangan terhadap golongan rakyat yang anti G30 SPKI Akibatnya, timbul korban jiwa dan kerugian materil di kalangan rakyat Untuk menghindari operasi keamanan yang diadakan RPKAD pada tanggal 24 Oktober tahun 1965 Pono menyingkir ke Yogyakarta Sedangkan Bono ke Ambarawa Pada tanggal 8 November tahun 1965 Pono bersama Bono pindah ke rumah Darsono di Semarang Sementara DN Aidit bersembunyi secara berpindah-pindah di antaranya di desa Sambeng Solo Dalam kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh aparat keamanan DN Aidit terbunuh di Boyolali Terima kasih telah menonton!